Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma Seputar informasi Kebupaten Kota Wareng Timur Akan kami hadirkan dalam Jurnal KOTIM Berikut informasi selengkapnya Pemirsa KPU Kota Wareng Timur masih kekurangan peminat pelamar Untuk menempati posisi badan ADHOC tingkat kecamatan atau desa Dorongan dari pemerintah kecamatan maupun tokoh masyarakat Sangat diharapkan Agar posisi tersebut bisa terisi Sehingga tahapan pemilu 2024 mendatang Bisa berjalan dengan lancar KPU Kota Wareng Timur telah mensosialisasikan proses rekurumen badan ADHOC Penitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Maupun Penitia Pemungutan Suara atau PPS di 17 kecamatan di daerah setempat Proses rekurumen yang dimulai sejak tanggal 20 November kemarin pun lebih mudah Karena pendaftaran dapat dilakukan secara daring Melalui aplikasi berbasis website Siakba KPU Meski begitu, antusias masyarakat untuk mendaftar masih sangat rendah Untuk itu, selasa 22 November Sosialisasi rekurumen badan ADHOC dan aplikasi Siakba kembali dilakukan Komisioner KPU Kota Wareng Timur Muhammad Rifki mengatakan Sejumlah kecamatan masih kekurangan minat pelamar Untuk menempati posisi sebagai PPK, PPS maupun juga Pantarli Pihaknya meminta bantuan pemerintah kecamatan, kepala desa, serta tokoh masyarakat Agar mendorong SDM di daerah masing-masing untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu Ini apa namanya masalah klasik ya Jadi pada beberapa wilayah memang ada beberapa yang pelamarnya sedikit Nah harapan kami pada saat sosialisasi Kami meminta juga dukungan para camat, kepala desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di desa Agar mendorong SDM-SDM di kecamatan dan desa untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu di tingkatan kecamatan dan desa Sehingga di tahap awal pun harapan kami jumlah minimal pendaftar Yaitu dua kali lipat dari kebutuhan Misalnya untuk PPK itu ada lima orang Jadi dua kali lipatnya sepuluh orang Di tahapan pertama itu sudah terpenuhi Sehingga proses rekumen PPK ini lebih kompetitif Rekumen PPK dimulai sejak tanggal 20 November hingga 16 Desember Sementara rekumen PPS dimulai tanggal 18 Desember hingga 13 Januari 2023 PPK dan PPS jadi kepanjangan tangan KPU Dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan serta kelurahan atau desa Dan pengumuman untuk berikutnya badan ad hoc Khususnya untuk PPK ini sudah kita mulai sejak tanggal 20 November Sampai nanti tanggal 29 November ini untuk proses pendaftarannya Namun untuk pelaksanaannya sendiri ini di tanggal 20 November nanti sampai dengan di tanggal 16 Desember Yang itu berikutnya badan ad hoc PPK Kemudian nanti dilanjutkan lagi di tingkat desa kelurahannya Sedangkan aplikasi Siakba ini merupakan sebuah aplikasi web Sebagai serana pendukung dalam proses rekumen badan ad hoc Ini untuk mempermudah calon anggota badan ad hoc untuk proses pelamaran, pelamar Selain dipermudah dengan aplikasi Siakba KPU Pendaftaran badan ADHOC juga dapat dilakukan secara manual Terutama bagi wilayah-wilayah yang terkendala jaringan internet Masud Badarudin, Hayat TV Kesenian Sinoman Hadrah merupakan seni tradisional khas Banjar Kalimantan Selatan Yang saat ini pemirsa terus dilestarikan Perpaduan seni suara atau kosidah dan seni tari ini banyak mengandung filosofis dan nilai-nilai budaya Hadrah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Banjar khususnya daerah Martapura, Kalimantan Selatan Sinoman Hadrah berasal dari kata Sinoman dan Hadrah Sinoman berarti perkumpulan yang berarti suatu perkumpulan tempat orang-orang dengan maksud dan tujuan yang sama Sedangkan Hadrah berasal dari kata Hadrun dari bahasa Arab yang memiliki arti hadir Jadi Hadrah memiliki pengertian suatu kegiatan menyambut kehadiran seseorang atau kelompok yang dihormati atau dimuliakan Sinoman Hadrah adalah suatu perkumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas kesenian dalam menyambut kehadiran seseorang atau kelompok atau tamu yang sangat dihormati atau dimuliakan Ada beberapa macam alat yang dipergunakan dalam penampilan kesenian Sinoman Hadrah Yaitu rebana, babun, ketipung, tamborens, bendera, dan payung besar berhias Sinoman Hadrah terdiri dari 5 atau 6 pendendang syair yang sekaligus penabuh reban Kemudian pemutar payung ubur-ubur dan penari rudat berjumlah 20 hingga 30 orang Penari rudat memegang bendera kecil berbentuk segitiga bertuliskan huruf Arab atau Asmaul Husnah Sinoman Hadrah memadukan seni suara atau kasidah dan seni tari Syair-syair yang dinyanyikan berisi puji-pujian dan sanjungan kepada Rasulullah Juga syair-syair yang berisikan nasihat dan petuah yang dilantunkan dengan penuh kegembiraan dan perasaan Dahulu tarian ini hanya ditarikan oleh kaum laki-laki Namun seiring dengan perkembangan zaman, Sinoman Hadrah ditarikan oleh laki-laki dan perempuan Busana untuk penari biasanya bervariasi dan dengan warna yang berbeda-beda sesuai dengan perannya masing-masing Untuk menghidupkan kembali kesenian daerah, sekelompok anak muda di desa Abulung Sungai Batang, Martapura, Kalimantan Selatan Giat berlatih dan bermain di sela-sela waktu senggang Paisal, pelatih Sinoman Hadrah, desa setempat berkeinginan kesenian ini menjadi wadah berkumpul dan bersilaturahmi Serta mengenalkan kesenian tradisional itu Keinginannya ini pun disambut ceria anak-anak di kampung Abulung Bahkan terbentuk sebuah grup, mereka sejenak melupakan gadget dan menonton TV Dan rutin berlatih sambil bermain seusai mengaji pada malam hari Kelompok kesenian ini pun sering diundang di sebuah hajatan perkawinan atau kegiatan lainnya Bahkan dari beberapa desa sekitar dan selalu menjadi acara hiburan yang dinanti masyarakat Paisal mengakui saat kebanyakan para penerbang atau penabuh rebana sudah berusia tua Dan sangat jarang kalangan muda menggeluti kesenian ini Untuk itu ia pun siap berbagi ilmu dan pengalaman sebagai penjaga kesenian Melayu itu Meski keberadaannya pun kebanyakan berada di kampung-kampung Untuk diketahui, sejak tahun 2017 Sinoman Hadrah masuk dalam warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yunus Muammariza, Hayat TV Pemirsa musim hujan memang tidak dapat dihindari Tetapi seorang dapat mengantisipasi dan mencegah agar terhindar penyakit penyertanya Ada beberapa hal yang diperhatikan agar kesehatan tubuh tetap terjaga Sehingga menurunkan resiko terpapar penyakit saat musim hujan seperti menjaga pola maka Dengan gizi yang seimbang rutin mengkonsumsi vitamin dan berolahraga Masa pancaroba atau peralihan antara musim kemarau dan hujan seringnya mendatangkan berbagai penyakit Namun penyakit penyerta ini juga bisa mengintai saat musim hujan Penyakit penyerta sering muncul di musim hujan terjadi akibat suhu udara yang lebih dingin daripada biasanya Suhu yang dingin memudahkan virus untuk berkembang biak dan berpindah tempat Sementara itu sistem kekebalan tubuh manusia bekerja lebih lemah pada suhu yang dingin Akibatnya, virus lebih mudah untuk menginpeksi tubuh Ditambah lagi kehadiran banjir sebagai media penyebaran bakteri dan virus yang menjadi lebih cepat dari biasanya Beberapa jenis penyakit yang kerap mengintai saat musim hujan antara lain infeksi saluran pernapasan akut atau ispah Bukan paru-paru yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari Bagaian melarkan melalui udara yang telah terjemah bibit penyakit Dan masuk ke dalam tubuh melakukan sakit tenggorokan Kira-kira dan kurang istirahat Lingkungan yang tidak bersih Serta, pintu saja ispah dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan kaya akan setelah vitamin Diare merupakan keleluan buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair dan intensitas yang lebih sering dari biasanya Diare terjadi karena adanya kontaminasi bakteri atau virus pada saluran pencernaan Dalam kondisi hujan dan banjir, faktor yang meningkatkan resiko seseorang terkena diare adalah kurangnya akses terhadap air bersih Sanitasi lingkungan yang kurang baik tidak menjaga kebersihan diri serta mengkonsumsi makanan yang tidak higienis Kemudian, demam tivoid Demam tivoid merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tivi Bakteri ini biasanya ditemukan pada makanan atau minuman yang terkontaminasi Bakteri ini juga dapat ditularkan dari orang yang terinfeksi Selanjutnya, demam berdarah Saat musim hujan terdapat banyak genangan air sisa hujan yang menjadi tempat nyamuk untuk berkembang biak Tak terkecuali jenis nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengiu Tidak heran jika jumlah kasus demam berdarah kembali meningkat saat memasuki musim hujan Penyerta lainnya adalah Leptospirosis Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan kuman Leptospira yang berbentuk spiral kecil yang disebutnya dengan Spirocheta Bakteri yang menyebar melalui urin tikus ini dapat menembus kulit atau lapisan-lapisan kulit dalam atau mukosa manusia normal Penyakit ini dapat menyebabkan kulit kekuningan, mukosa mengering, demam tinggi, sakit kepala hingga diare atau sembelit Musim hujan memang tidak dapat dihindari, tetapi seseorang dapat mengantisipasi dan mencegah agar terhindar penyakit penyertanya Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kesehatan tubuh tetap terjaga Sehingga menurunkan resiko terpapar penyakit saat musim hujan seperti menjaga pola makan dengan gisi seimbang Rutin mengkonsumsi vitamin dan berolahraga Selain itu, penting juga untuk menjaga kualitas tidur, mengelola stres, membuat tubuh tetap hangat, memelihara kebersihan rumah serta melakukan vaksinasi Pada dasarnya, menjaga daya tahan tubuh sebaiknya dilakukan setiap saat dan dijadikan sebagai kebiasaan Bukan hanya saat musim hujan atau masa pancorobas saja Apabila mengalami kejala sakit yang tak tertangani, segera berkonsultasi ke klinik atau rumah sakit terdekat Yunus Momariza, Hayat TV Ganti kabel, ganti antena, pindah tempat, tetap baik, bro Mari sekarang, sejak Inyong pake TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus Gambar TV gak semutan, suara cernih, celing Pasangnya gampang, gak pake ribet Ayo pake TV digital, ajak lalen, pasti, celing Gampangnya jangkrik Ya, TV-nya masih analog ya, ganti dong ke digital Di-gital? Ya, digital, tinggal install set of box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan Hei, gimana, bagus kan? Gambarnya jangkrik Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya Yuk, nonton siaran televisi digital Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital Kedua, gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah Anda Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2 DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital Keempat, pilih auto-scan, lalu pindai televisi Anda Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set of box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya Pemirsa tahukah Anda setelah cukup lama tidak tersentuh perbaikan dari pemerintah daerah setempat Jalan Iskandar, Kecamatan Mentober, Ketapang, Sampit, Kabupaten Kota, Waringin Timur Akan segera mulus Saat ini jalan tersebut tidak diperbaiki dengan metode daur ulang Setelah cukup lama harus merasakan jalan rusak bergelombang Serta berdebus saat kering dan becek saat hujan Warga jalan Iskandar Sampit akan segera menikmati jalan murus dan enak untuk dilintasi kendaraan Minggu 20 November, perbaikan jalan tampak masih dikerjakan Sejumlah alat berat terlihat sibuk melakukan pengaspalan di jalan Iskandar Sampit Perbaikan jalan sepanjang 500 meter ini dilakukan menggunakan metode Sementerated Recycling Base Atau CTRB atau daur ulang Metode daur ulang dipilih karena waktu pengerjaan yang lebih singkat Dengan menggunakan metode daur ulang, konstruksi jalan Iskandar yang dikerjakan dengan anggaran 1,2 miliar rupiah Juga akan lebih kuat, selain itu juga tidak membuat terjadinya penambahan ketinggian badan jalan Perbaikan jalan Iskandar ini disambut gembira warga setempat Sebab jalan di bantaran Sungai Mentaya yang kondisinya rusak parah itu sudah lama tidak tersentuh perbaikan Buat ini yang ada peduli dengan jalan Iskandar Kami berterima kasih Pemimpin-pemimpin yang peduli dengan jalan Iskandar Diharapkan perbaikan jalan Iskandar yang ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2022 ini dapat rampung tepat waktu Sehingga hasil perbaikan jalan oleh pemerintah daerah setempat dapat segera dinikmati oleh masyarakat Banjir yang menerjang sebagian wilayah di kota Palangka Raya terus peluas Pemerintah setempat telah mendirikan posko pengungsian Depor umum dan layanan kesehatan pada sejumlah posko pengungsian Untuk menangani bencana banjir yang menerjang kota Palangka Raya Kalimantan Tengah yang sudah terjadi sejak sepekan lalu Pemerintah kota Palangka Raya melalui BPBD kota setempat telah melakukan sejumlah langkah diantaranya Mendirikan posko pengungsian di beberapa titik Mendirikan dapur umum dan menyediakan layanan kesehatan di sejumlah posko pengungsian Hal tersebut disampaikan oleh Emy Abriani selaku kepala BPBD kota setempat Saat memberikan keterangan ke sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan kunjungan wali kota Palangka Raya Ke sejumlah posko pengungsi korban banjir Terkait dengan adanya banjir di UIS di Palangka Raya Ketika kita menjadikan dapur umum Ketika kita menjadikan tenda-tenda atau tempat pengungsian Dan yang kedua kita melakukan pelayanan kesehatan Dan yang ketiga menjadikan dapur umum Ketika kita menjadikan dapur umum Bu ada berapa posko yang didirikan untuk para korban banjir ini Untuk posko saat ini Kalau di masing-masingnya Antara kan memang di pesaturan rahan Ada diperlukan posko Dan untuk di Kelurahan Palangka Raya Kita ada diperlukan posko Biasa pengungsian Di Kelurahan Langkai itu ada satu posko nya Selain itu dijalankan antar Ada posko disiakan di Kelurahan Panggut Dan juga di Kelurahan Parang ada posko Dan tumpang tahai ini Di Kelampangan ada 3 posko Bu untuk korban banjir sendiri bu Apakah menjadikan penambahan bu Dari banjir sendiri bu Jadi karena debit air Sehingga korbannya juga tambah banyak Hingga minggu malam Kondisi banjir terus meluas Dan debit air terus bertambah Sehingga sejumlah pengungsian Semakin banyak ditempati para pengungsi Sementara itu Ketua RT-06 RW-09 Sahrir Saat ditemui kontributor Silva TV Menuturkan jika warganya Yang terdampak musibah banjir Telah mendapatkan bantuan Dari pemerintah setempat Bahkan beberapa yang terserang penyakit Saat banjir juga telah dievakuasi Ke rumah sakit Untuk mendapatkan penanganan medis Dari banjir sendiri Sudah pernah ada memberi bantuan Untuk warga peri sendiri PT Yang menderita sakit Ada yang sudah dievakuasi Tadi pagi ada bayi umur 3 bulan Sudah di rumah sakit Ada beberapa orang PT Yang dievukasi Yang ada umur 56 tahun Hingga kini pemerintah Kota Palangka Raya Terus menyiapkan sarana Dan prasarana logistik Serta layanan kesehatan Bagi para korban banjir Di masing-masing posko pengungsian Dengan menyesuaikan Perkembangan situasi Dan kondisi banjir yang ada Dari Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Endra Setiawan Pengliputan Sioca TV Seorang kakek usia 67 tahun Dievakuasi dari kepungan banjir Oleh tim relawan penanganan banjir Di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Evakuasi ini dilakukan Atas permintaan keluarga Yang lantaran khawatir Akan kesehatannya yang punya Riwayat penyakit jantung Tim relawan penanganan banjir Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Melakukan evakuasi Terhadap salah satu warga Korban banjir Yang tinggal di Jalan Ayani Gang Sepakat Kelurahan Langkai Kota Palangka Raya Pada hari Minggu kemarin Pegiatan evakuasi ini Dipimpin langsung oleh Kepala BPBD Kota Palangka Raya Emi Abriani Bersama Lurah Langkau Sriwanti Untuk sampai di rumah korban Yang diketahui bernama Memen Anton 67 tahun ini Para personal anggota tim relawan Terpaksa harus menerobos Genangan air banjir Sedalam 80 cm Dengan membawa tandu Sebelum dievakuasi Korban terlebih dahulu Diperiksa kesehatannya Oleh tim kesehatan Dari Puskesmas Marima Permai Dengan melakukan Tensi dan Pemeriksaan dasar lainnya Selanjutnya korban Dinaikkan ke atas tandu Dan digotong oleh tim gabungan Dari BPBD TNI IRP Dan BPK Putra Pahandut Menuju ambulan mili BPK Putra Pahandut Yang sudah menunggu Di pinggir jalan Ayani Kepala BBBD Kota Palangka Raya Menuturkan Pihaknya melakukan Evakuasi tersebut Atas permintaan pihak keluarga Mengingat korban Menindak penyakit jantung Dan akan dirujuk langsung Ke RSUD Dr. Boris Silvanus Dengan didampingi pegawai Dari Kelurahan Langkau Untuk penurusan administrasinya Sementara itu Lurah Langkau Sriwanti Menghimbau warganya Terutama yang berada Di kawasan banjir Dan masih bertahan Di rumahnya masing-masing Untuk selalu waspada Dan berhati-hati Mengawasi kegiatan Putra Putrinya Terutama yang masih balita Di samping itu Juga selalu waspada Terhadap bahaya Aliran listrik Di tempat tinggalnya Dari Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Frans Saidi Tim Liputan Silva TV Demikian Pemirsa Liputan Jurnal KOTIM Yang telah kami sampaikan Berita tadi sekaligus Menutup perjumpaan kita Pada hari ini Saya Anissa Karisma Mohon undur diri Dari hadapan Anda Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.